Oke, jadi dalam drill ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menghasilkan menyerang eksplosif agresif. Dengan menggunakan kone. Oke, jadi tujuan kone ini lagi, untuk memperbaiki langkah-langkah Anda. Untuk memberi reaksi yang lebih baik. Dan setelah Anda terbuka, Anda coba bergerak dengan cepat dan cepat ke depan. Oke, jadi saya akan menunjukkan bagaimana ini terakhir. Jadi untuk jumpa, Anda bisa melakukan satu jump atau tiga jump. Oke, ini juga adalah cara yang baik untuk memperbaiki kekuatan, musuh, dan cepat. Oke, jadi saya akan mencoba. Satu, dua. Smash, boom. Kemudian, bunuh. Oke, kembali lagi. Jump, jump, turn. Kemudian, kebun. Kemudian, bergerak. Kemudian, jump. Ketika saya terbuka, kembali. Kemudian, mengubah kecepatan saya dan kebun. Kemudian ke tengah lagi. Kemudian, bergerak. Kemudian, bergerak. Kemudian, bergerak. Kemudian, kecepatan saya. Kemudian, menyerang. Kemudian. Oke, jadi... Oke, sekarang febriana akan menunjukkan anda dalam aksion benar. Oke, jadi mari kita coba. Jadi ini sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, ketika Fabrian di smash, dia ingin selalu di smash di antara target, karena jika dia smash di tengah, dia mungkin tidak dapat menggunakan geril ini, karena musuhnya mudah bergerak ke kiri, atau musuhnya mudah bergerak ke badan lagi. Jadi, smashnya harus sangat betul. Oke, mari kita coba 3 jump. Oke, go! 1, 2, go! Run, follow up, kill! Seperti yang anda lihat, kecepatan, kecepatan, boom! Baiklah, anda mungkin ingin menangis segera dia terang. 2, go! Oke, run, follow up, kill! Seperti yang anda lihat, bantuan, bantuan, go! Fit! Ya. Bantuan, kill! Kembali ke tengah, bantuan, bantuan, fit! Baiklah. Ini adalah cara yang sangat bagus untuk mengambilkan perangkatnya. Sampai, boom! Kill, follow up. 1, 2, go! Smash, follow up, kill! That's it. Bounce, bounce, go! Smash, follow up, kill! Bounce, bounce, go! Racket up, kill! Bounce, bounce, go! Follow up, racket up, kill!